disini kita nanti akan kasih tau ya cara gulungnya ya cara gulungnya mulai awal penentuan top pertama hingga akhir nah itu ya dia udah nyembur ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo bosku selamat datang di channel abadidinamo oke bosku di kesempatan kali ini saya akan tutorial lagi ya kali ini saya tutorial cara penggulungan rotor tengah pompa solar arus DC 24V nah tepat di depan saya ini sudah ada barangnya ya atau medianya nah ini sudah tak buka duluan gulungannya udah gosong ya alias hangus nanti ini akan kita gulung kembali dan akan saya buatkan cara penggulungannya ya cara menentukan top awal sampai akhir nah ini setelah saya analisa penyebab terbakarnya ini masalah sepele ya awalnya itu apa namanya ini air ini merembes masuk ke dalam sehingga dia itu membasahi bearing dan bearingnya itu karatan sehingga jadinya macet ya nah pas macet itu ini orangnya tetapan loh tetap kasih masuk arus alias di on sehingga ini rotornya itu gak berputar ya tapi dia masuk arus terus sampai dia ini terbakar ini kan melaharnya ngancing ini ya bosku tuh ngancing gak mau berputar ya ini penyebabnya ini gara-garaan nih penyebabnya gara-gara air yang masuk ke dalam rembes sehingga membasahi bearing sampai jadi karatan dan macet nah awalnya ini ya apa sepele ya penyebabnya tapi bisa bikin gulungan terbakar nah oke bosku nanti kita akan ini ya cara gulungnya ini cara gulung pompa solar arus DC 24 volt nah sebelum kita melakukan pembongkaran kita harus mengetahui dulu ya mana pohon dan mana ujung nah kalau gulungan seperti ini tuh ini ya awal apa pohon dan ujung itu saling bertemu ya jadi kita tentukan dulu awal ini ya awal gulungannya yaitu pohon nah ini kita cermati dulu ya ini cermati nah ini adalah gulungan terakhir ini ini adalah gulungan terakhir gulungan terakhir dan kita lihat ini mana ujungnya ya nah ini ujungnya ini ya ini ujungnya ini kita kasih nah ini ini ujungnya ini kenapa saya katakan ujung ini kita petikan ya ini kawat ujung ini nah ini ya ini adalah kawat ujung kedudukan kawat ujung sama pohon itu sama ya pasti satu tempat ini ya ini bisa kita lihat ini kita lihat ini ya ini adalah kawat pohon dan ini adalah kawat ujung ini ya tidak tentara ya kita tunjuk ini ini adalah kawat pohon ini ya yang ini dan ini adalah kawat ujung nah itu selalu bertemu ya selalu satu tempat jadi bosku tidak usah khawatir kalau sudah menemukan kawat pohon atau ujungnya pasti itu sudah betul ya nah jadi ini kita tandai disini kita tandai kita tandai disini kalau ini adalah topnya ya top awal langkah kawatnya masuk ke sini nah terus kita tandai lagi ini topnya itu saling berhadapan ini pasti ini topnya saling berhadapan ini ya ini kita tandai kita tandai ini ini adalah top yang kedua ini top pertama ya ini top pertama dan ini top kedua nah ini kita buktikan lagi bahwa ini adalah top dari gulungan ujung sama pohon ya nah ini kita tandai kita buka ya kita buka nah betul kan ini adalah ini ya top gulungan pohon sama ujung ini ketemu ini seperti yang disebelahnya tadi itu sama saja nah ini kita buka kita buka kita buka kita tandai dulu sini ini awal langkah masuknya ini ya awal langkah masuknya ini awal langkah masuk akhir masuk kawatnya ini ya ini adalah lubang terakhir ya lubang terakhir kawatnya itu masuk ya setelah itu baru kita buka kita buka sebelum kita buka harus kita tandai juga ini ya ini gulungannya lompat atau ini lompat atau langkah berapa ini kita hitung ini kawatnya masuk disini berarti kita hitung 1 2 3 4 ya berarti 4 lubang ya langkahnya nah setelah kita tahu langkahnya baru kita bongkar kita lihat berapa isinya nah ini kita buka nah untuk isinya ini 16 kali ya 16 kali nah untuk kawatnya ini kita belum ukur kita ukur dulu cari yang halus ya yang kawatnya yang tidak ada lem jadi kawatnya harus betul-betul halus ketika pengukuran tidak ada kotoran sama sekali nah untuk kawatnya ini kawat 055 nah nanti ini akan kita up menjadi 060 ya bosku karena ini lubangnya itu ini ya lubangnya masih banyak spasinya masih banyak kosongnya jadi nanti kita tambah eh kita up kawatnya menjadi 060 oke ini kita buka dulu nanti akan tak kasih tahu awal langkah topnya jadi awal langkah penggulungan nanti dari situ bisa diketahui oke nah ini setelah saya buka ini saya sisakan lubang ya lubang awal pertamanya kawat masuk jadi nanti ini kita tandain dulu sebelum kita buka ya biar kita tidak lupa nah ini tak tandain pakai ini aja ya kita tak gesek-gesrek pakai starter ini ya biar tidak hilang kalau pakai ini speeder dia hilang ya ini awal langkah masuknya ini kesini dulu ini putarannya kanan maju ini putarannya kanan kanan mundur maaf nah ini sudah tak tandain awal langkah masuknya ya bisa kita lihat ini jadi bulungannya itu awal penggulungannya itu dari sini ya ini disini pertama diselipkan disini ya kawatnya terus masuk ke sini ke lubang ini ini lubang terus diputar ini kanan 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 sampai 16 kali nah nanti sebaliknya juga begitu ini jadi ini harus pakai dua jalur kawat ini gak bisa pakai satu jalur harus dua jalur kawat nah ini jalur ini apa top satunya juga sama kawatnya diselipkan disini terus diputar ke lubang sini lubang sampingnya ini sampingnya yang sudah kita tandain tadi ini masuk lompat tempat juga atau langkah 4 diputar kanan maju kasih rapi sampai 16 kali tapi nanti kawatnya akan kita ubah menjadi 060 nah oke bosko ini kita bersihkan dulu nanti kita lanjut lagi setelah awal penggulungan nanti kita kasih paham lagi biar bosko lebih paham agar bisa gulung sendiri atau dikerjakan di rumah oke sekarang kita masuk proses penggulungan nah ini sudah tak bersihkan dan sudah tak lapis juga nah ini hasilnya ini kawatnya juga sudah tak bagi jadi pembagian kawatnya seperti ini seperti 2 alur atau jalan 2 nanti tetapi ini setiap 1 alurnya 1 kutub dan begitu sebaliknya ini 1 alur ini juga 1 kutub oke ini saya kasih tahu cara penggulungannya setting kamera ini bosko oke kita sekarang ambil bagian ini apa kawat bagian kanan dulu nah ini kita bersihkan dulu ya ujungnya ini kita bersihkan karena nanti ini akan menempel di kolektor atau pemutator nya kalau tidak dibersihkan nanti tidak ada hubungannya bosko karena ini lapisannya ini tidak menghubungkan antar kawat ini jadi kita kasih masuk disini ini tadi top yang pertama ini kita masukkan disini kita masukkan terus nanti kita jepit saja terus kita jepit setelah itu baru kita bulung ini tadi yang kita tandain ini tadi yang kita tandain ini ada potas gesek gesek ini sama ini jadi kita masuk langkah ini kawat ini disini terus lompat 4 atau langkah 4 nah ini kita hitung dulu 1 2 3 4 terus kita bulung terus jadi bulungannya ini kanan mundur nanti kita bulung terus sampai 16 kali tetapi disini nanti akan kita up isinya kita up menjadi 20 20 kali yang awalnya 16 kita jadikan 20 kali nah ini kita hitung saja nah oke ini sudah 20 kali 20 kali sebelum kita lanjut untuk yang ini gulungan yang ini kita lanjut yang lubang kedua kita gulung dulu sebelahnya lagi ya sebelahnya dulu kita gulung setelah itu nanti baru kita lanjut lagi yang lubang kedua untuk gulungan pertama tadi nah ini kita gulung ini ya gulungan yang kedua ini sama kita kasih bersih juga nah setelah itu setelah ujungnya sudah dibersihkan kita masukkan di top yang kedua tadi ya yang kita tandain ini ada tak tandain speedball nah setelah itu baru kita jepit setelah kita jepit baru kita kasih masuk jadi cara kasih masuk nya gampang ini kita perhatikan ya posisinya ini kita kasih masuk disini aja disampingnya gulungan pertama semua kasih masuk disini terus masuk di lubang yang terakhir disitu jadi posisinya begini bisa diperhatikan ini sama lompat tempat semua jadi lubang awal masuknya disini terus terakhir masuk lubangnya disini jadi sama seperti yang disebelahnya oke ini kita hitung 20 kali nah bosku ini sudah selesai untuk ini ya gulungan yang kedua atau top kedua setelah itu baru kita lanjut lagi nih ya gulungan pertama bisa juga lanjut lanjut langsung di gulungan kedua bisa juga lanjut di gulungan pertama jadi ini kita ini kita selipkan disini bisa diperhatikan ini ya jadi ini mundur ya bukan maju mundur ini mundur kita kita tandain dulu habis itu baru kita buka setelah ada tandanya ini ya tanda lengkukannya baru kita bersihkan ini setelah dibersihkan baru kita cantolkan lagi kita cantolkan disini di komputator yang ini yang baris kedua ini nah setelah itu baru kita masukkan lagi disini sebelahnya kalau ini di belakangnya gulungan pertama tadi ya ini kita kasih masuk disini perhatikan terus masuk di lubang gulungan yang kedua ini kita lanjutkan biar lebih nampak lebih kelihatan sama hitungannya 20 kali juga nah oke ini gulungan pertama lubang kedua sudah selesai ini sekarang kita lanjut lagi gulungan kedua lubang kedua nah ini tadi yang sudah 20 kali gulungan kedua kita sama ya kita cantolkan dulu di baris keduanya ini setelah itu baru kita lepas kita bersihkan jadi pengerjaannya ini bosku ya jadi dia ini saling bergantian gitu ya bisa sistemnya itu gulungannya satu-satu bisa juga dua-satu jadi bosku tidak usah pusing kalau sudah menentukan top pertama insyaallah selanjutnya itu sudah lancar sudah aman nah ini kita cantolkan ini kita cantolkan ini kita cantolkan di ini ya akumutator yang baris kedua ini nah setelah itu kita kasih masuk lagi sama seperti tadi ya seperti gulungan yang pertama nah oke bosku ini sudah selesai untuk gulungan pertama gulungan kedua lubang pertama dan lubang kedua nah jadi bentuk gulungannya begini ya nanti tinggal terus saja gulungannya terus maju terus nanti sampai sini nah setelah ini sampai sini nanti itu terakhir kawatnya tinggal masuk disini ya nah nanti ini akan tak tampilkan setelah selesai penggulungan dan nanti kasih tau ujung kawatnya itu masuk ke kawat yang pohon nah oke bosku nanti kita lanjut lagi setelah selesai penggulungan oke kita lanjut lagi ini setelah penggulungan gulungan terakhir nah ini langsung ini ya langsung kita contolkan saja ini ya kita cantolkan saja ini ujungnya di sini di top yang tadi ini ya ini tinggal dibuka saja jadi nanti itu begini ya bos ya ujungnya itu pasti tidak jauh dari ini dari top ini top yang kita tandain jadi ini kita cantolkan disini aja ya nah ini kita cantolkan kita kasih begini dulu habis itu baru kita apa namanya kita ini bersihkan nah habis itu kita cantolkan dan kita ini ya kita cepit nah beres nah untuk gulungan yang kedua sama juga ya bosku jadi sama seperti tadi gulungan yang pertama tadi itu itu kita cantolkan dulu untuk buat nandain yang kita yang akan kita kupas itu putus kita bersihkan nah setelah itu baru kita cantolkan lagi ini kita cantolkan atau tidak kita apa-apa bahasa Indonesia apa sih bosku bosku bisa komen saja bahasa Indonesia dicantolkan itu apa nah itu habis itu baru kita cepit nah setelah begini setelah selesai untuk bagian topnya nah ini kanan kiri ya sudah selesai ini selesai ini selesai nah itu habis itu baru kita jepit semua saja ini ini yang renggang renggang ini klaimnya ini kita jepit ya nah bisa kita pukul-pukul pelan-pelan biar lebih rapat nah ini sudah beres ya bosku sudah selesai nah sekarang ini tinggal pengeleman kita menggunakan lem korea kita menggunakan lem korea setelah kering nanti baru kita pasang nah untuk ini juga bearingnya nanti akan kita ganti baru ini nomornya 628 ini nah oke bosku nanti kita lanjut lagi ya setelah selesai setelah lemnya kering nanti akan kita pasang bersama dan kita tes nah ini pengelemannya sudah kering ya nanti ini langsung kita pasang ini juga bearingnya sudah saya ganti dengan baru ini bearingnya yang bagus nah ini untuk pemasangannya jangan sampai terbalik ya ini apa namanya keren magnetnya ini kalau terbalik nanti putarannya juga terbalik jadi jangan lupa ditandai dulu sebelum pengetesan ya kita pengetesan nanti menggunakan minyak minyak tanah oke bosku ini sekarang kita langsung pengetesan pengetesannya menggunakan minyak tanah jadi disini salah penggunaan pengetesannya menggunakan satu aki saja 12V nah itu tidak masalah ya kalau cuma untuk pengetesan nanti kalau mau dipasang di alat beratnya harus pakai 24V nah ini kita tes saja nah ini pengetesannya begini soalnya cuma ingin mengetahui apa ya dia bisa nendang atau enggak ya mister besok ini tahan kan disini mister tan aja enggak enggak nyetrum juga nah ini kita tes dulu nah itu ada suaranya ini kita coba oh salah balik dari sini nah itu ya dia udah nyembur ya go 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 oke kita kasih mati nah seperti itulah ya cara pengerjaannya cara gulung rotor tengahnya dan ini ya sampai cara pengetesannya nah bagi bosku yang punya permasalahan yang sama mungkin bisa dipilukan cara perbaikannya untuk pompa ini sama saja yang 12 atau 24 sama saja cara penggulungannya kurang lebih sama cuma mungkin beda di ukuran kawat nah oke bosku semoga video ini bisa menambah sedikit wawasan dan ilmu tentang perdinamuan bagi bosku yang sudah bergabung atau yang baru bergabung jangan lupa like komen dan subscribe nyalakan juga tombol lonceng notifikasi agar mendapatkan video-video terbaru dari channel Abadi Dinamo sekian video dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati